Halo teman-teman Ini di video ini Ini bukan materinya omimam Tapi materi yang saya buat untuk membuat Apa, kartun-kartun ya Ini bisa buat bahan cerita Buat kamu bahan video Dan lain sebagainya Kamu punya niche anak juga bisa pake Kamu punya niche cerita juga bisa pake Nih liat Nah, beberapa hal yang harus Kamu perlukan adalah Ya Kamu download di HP kamu atau Saya kalau pake laptop, pake komputer Pakainya bluestack ya, ini pake bluestack Seperti ini ya Kemudian saya harapkan Kamu udah punya kantasia untuk merekam Seperti ini ya Karena ada beberapa hal nanti kamu Ngerasain sendiri, kalau saya pakenya share Atau resep sini, ini masih satu-satu Oke, jadi Itu pertama kamu siapkan bluestack Atau kamu download Nah, pertama Apa aja yang perlukan Saya harapkan teman-teman disini ya Disini punya Cari namanya bahan apps Ini untuk apa? Ini untuk mencari bahan Gambar Bahan komik Atau bahan Apa yang tadi? Komik panel kreator Nah, bahan Kartun-nya Karena apa? Untuk memudahkan kita Karena menggambar itu Kalau misalkan teman-teman Mau menggambar sendiri ya Teman-teman mau menggambar sendiri Itu mesti beberapa tahapannya Lebih rumit Teman-teman Mesti kayak gini nih Kalau menggambar sendiri ini Saya contoh nih Nah ini Saya buat nih Kayak gini Mesti kayak gini Dan hasilnya tidak terlalu bagus Pertama Kita gambar dulu di kertas Ini kayak gini Kemudian dipoto Dipoto Kemudian pakai Apa? Open scanner Dan itu Ya kalau mau gambar sendiri Gak apa-apa Cukup bagus Cuma Kalau mau cepat Saya sarankan Download yang namanya Comic panel kreator Nah disini banyak sekali tokohnya Nah Ya Oke Setelah kita pilih Kayak misalkan tadi Kita pilih yang tadi ya Kita ambil Misalkan Yang ini Ya Kita ambil yang ini ya Kita ambil yang ini Nah kalau ambil yang ini Ini saya Karena pakai plus sec Nah udah Kalau udah dipilih Ini tangannya Usahakan jangan begini Ya Jangan begini Awalnya kan dia begini Usahakan tangannya melebar Nah Seperti ini Lagi seperti ini Oke Kakinya Biarkan saja Biarkan saja Kakinya Oke Biarkan Oke Kalau sudah Kita ambil kesini Ya Nah Kita pakai sniffing Lalu kita save Begitu kan Nah Save Kemudian kita buka Yang sudah kita save Tadi dengan paint Untuk Untuk apa Karena untuk membuatnya Jadi proporsional Kita open ya Karena kalau gak proporsional Nanti hasilnya seperti ini Saya Saya contohkan ya Untuk teman-teman ya Ini kan yang proporsional nih Bagus ya hasilnya ya Nih Bagus ya Tuh Bagus ya Kalau gak proporsional Di hasilnya akan jadi Seperti ini 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 gambar hasilnya ya Agri Next Oke kita tinggal masuk Sketch method Demolab No Yang terdetek Cuman Kepalannya saja Dan nanti Geraknya pun Kurang bagus Oke Jadi kita buat Proporsional aja Tinggal ikuti aja Nah Bisa Kemudian kita buka ya Tadi gambar Bocah yang tadi Mana yang sudah dibikin Yang baru Nah ini Nah kan gambarnya Seperti ini dia Kita lebarin dulu ya Kita Dulu kita tanggung dia di tengah Supaya lebih mudah ya Nah Seperti ini Lalu apa saja yang kita gedekan Kita gedekan tangan Dan kakinya Ya Rambut kita potong Mungkin sedikit Nanti Ini Kepala yang kita kecilkan Kecilkannya gini Dipilih Kemudian kita pilihnya Resize Resize Disini Disini Kita hampir di 50% Kepalanya Oke Sampai dia proporsional Sudah proporsional ya Sudah proporsional ya Nah badannya ya Sudah Bagus Yang gak perlu Kita hapus Kita zoom disini Kita hapus Yang gak perlunya ya Kita hapus Yang gak perlu Saya jago gambar mas Sudahkan Gambar sendiri Ini kan tutorial Untuk teman-teman Memudahkan aja Kalau ini bukan materinya Om imam Oke Kemudian tangannya Dibesarkan Nama lehernya Nanti ini Nah Ini Pakainya brush Untuk memudahkan Tangannya harus Besar Kalau gak Geraknya dia Agak sulit Nantinya Nanti Karena saya udah Udah coba Beberapa kali Jadi ketau ya Ikuti aja Kalau gak mau Tapi kalau mau coba-coba Ya mau Layarnya juga Dibesarkan Ya Nah Oke Kakinya Kakinya juga sama Nih Snip Yang ini ya Disini Nah Nanti kita besarkan Batang kakinya Jangan kayak Anak kurang Gigi Nah Ini Sepatunya Dikecilkan Kenapa Karena nanti Dipergerakannya Jelek Saya udah coba Ya Kalau sepatu yang ini Dia Jelek Jadi kita kecilkan Caranya kita Kecilkannya Berapa persen Pak 75 Kalau kamu pakai Yang komik panel Keter Ya Nih Nah Oke Kita pilih aja Ya Nah Ini resize Perihkanan Resize Ini pilihnya 75 Oke Oke Nah Cakep Kita ini ya Perempuan Oke Nggak apa Oke Lalu kita balik Kesini Oke Kita masuk ke Sketch.metodemolabs Ini ada di Deskripsi video ya Kamu nanti bisa Klik disana Hitake Ya Ini saya zoom out Ini kita cari gambar Yang tadi udah Ini Ini kan Proporsional Ya Nah Next Nah Langsung kan Gampang dia Langsung Kita nggak usah Ini Ini lagi Nah Sekarang baru kita Zoom nih Enak nih Kalau pakai komputer Kamu pencet TRL Terus scroll ke atas Dia akan ngezoom Nah Terus ya Telinganya Kita Tarik disini Telinga kiri Nah Head center nya Ada di hidung ya Pasangnya Tangan sudah cocok ya Ini kakinya Di tempat yang kelihatan Karena dia yang akan dibegak Ini Tumitnya Nah Ini kita Agak bisa Nah Kalau sudah Karena kita pakai Kantas ya Ya Kita zoom out Zoom out Scroll Pundurin Nah Tuh Gelakannya cukup bagus Kalau kita ini Kita cuma bisa Ambil Saya satu-satu Nuh Animasi Bisa kamu Naik caranya Begini Cuma Kadang saya kan Males ya Nyimpen-nyimpen ya Jadi saya Ini kan Nanti saya editnya Ini karena Saya sambil rekam Di Camtasia Nanti saya bisa Ambil Nah Kalau kamu mau Bisa sih Di Download Dua Gitu kan Banyak kan Apa Nih Tiga Banyak apa Yang kamu Mau pakai Ini Itulah yang Mau pakai Nanti Kita akan Menerapkan Ini Ke cerita Ke cerita Nanti akan Saya ada Kita akan Nanti materi Bagaimana Membuat cerita Gitu kan Ide nya Ngambil dari mana Gitu kan Bisa masuk Ke cerita Horror Ini Yang lebih Aplikatif Sudah Cukup kita Download Apa yang Mau dipakai Saya biasanya Mengambil Berjalan Biasa Kemudian Dadah Nah Dadah Yang Ini Ini Aja Dadah Nih Dan Berjalan Biasa Oke Terima Jadi kita gak usah buat animasi dari awal Oke jadi sekian tutorial bagaimana membuat animasi dengan mudah Dan nanti kita akan ada batanya bagaimana membuat ceritanya juga Oke mudah-mudahan bermanfaat Salam apa ya Eh salam semangat deh ya oke